Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahaya Oke teman-teman di video kali ini saya akan Men-service dinamo mesin jahit Tipenya Singer Ini digunakan untuk Dinamo mesin jahit ya teman-teman Nah untuk kerusakannya sendiri kadang muter Kadang enggak ya teman-teman Jadi muter lalu Jarak kurang dari Satu menit dia mati Terus muter lagi Mati lagi Nah seperti itu ya teman-teman Oke disini saya akan Tantepin ke listrik terlebih dahulu Nah sekarang Malah enggak Itu ya teman-teman Malah enggak muter Nah Jangan teman-teman perhatikan Dia muter Tapi muternya itu enggak Normal ya Nah disini dia saya pencet Disini dia mati Nah seperti itu ya teman-teman Nah oke kerusakan seperti ini Itu biasanya terjadi pada Skakelnya ya teman-teman Di dalam skakel ini Ada kayak semacam Ada kotoran Ada kotoran Akibatnya Mengganjal ya Antara skakel Itu kan kayak On-off gitu ya teman-teman Oke teman-teman langsung saja Kita akan bongkar Kita akan cek Skakel pada mesin Dinamo mesin jahit Oke Nah jadi di dalam Skakel mesin jahit itu Seperti ini teman-teman Nah teman-teman bisa perhatikan Disini ada Kayak semacam Oh iya teman-teman Nah ini kalau dia semakin Nekan Itu dia Muternya Itu Kenceng Alias muternya itu Kenceng ya Kalau Dia enggak nekan Nekannya itu sedikit Nah ini Kalau nekannya sedikit Dia muternya pelan ya teman-teman Bisa teman-teman perhatikan Di Skrub ini ada skrub Itu gosong ya teman-teman Enggak kelihatan Kalau disini kelihatan teman-teman Disini gosong Kita lihat gosong Nah pada kasus ini teman-teman Ini itu Nekannya itu enggak maksimal ya teman-teman Nah jadi pada kasus Seperti ini tadi Kadang muter kadang enggak Ininya enggak Nekan maksimal teman-teman Nah oke Solusinya gimana Ini saya akan Kasih bantalan ya Istilahnya Saya akan kasih bantalan teman-teman Saya akan lanjut Perbaikan terlebih dahulu ya teman-teman Simak terus Videonya Oke teman-teman Disini saya lepas Untuk skaklenya ya teman-teman Nah disini saya Beri sedikit Timah Soalnya biar bisa Gandeng sama Skrubnya yang Disini ya teman-teman Soalnya tadi itu Ketika di Ininya itu Ditekan Ditekan seperti ini Itu masih Renggang teman-teman Jadi enggak nempel Nah saya harapkan Ketika dikasih Tambahan timah Seperti ini Ini nanti akan Gandeng ya Ini nanti akan nempel Terus Dinamonya muter teman-teman Jadi dikasih Sedikit timah teman-teman Nah seperti ini Oke teman-teman Disini saya akan Pasang Disini Nanti kita akan Diadasinya ya teman-teman Oke Oke teman-teman Kita atas dulu Pakai Nah sepertinya Ajarumah ko Tidak mau bergerak Nah kita tambahin lagi Untuk timahnya Tadi Timahnya kurang ya teman-teman Oke Saya akan tambahin Lagi Tidak mau bergerak Oke teman-teman Oke teman-teman Disini sudah Saya tambahin Oke kita tes lagi Pake Pake AVO Oke teman-teman Disini jarum AVO Kali 1 Ong Bergerak ya teman-teman Ketika saya pencet Terus kagelnya Bergerak Oke teman-teman Saya akan pasang Terlebih dahulu Ini kabelnya Belum saya pasang Saya pasang terlebih dahulu Nanti akan saya tes Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Disini saya akan coba Saya akan tancapin ke listrik Apakah bisa Ini bisa muter Dengan normal Nah oke teman-teman Disini bisa muter Muternya itu langsung Kencang ya teman-teman Nah oke teman-teman Alhamdulillahirahkilalamin Disini sudah selesai ya teman-teman ya kita coblok sekali lagi tanggipin ke listrik nah untuk dinamonya itu muter ya temen-temen oke teman-teman alhamdulillah ditendalamin setelah saya sedikit kasih timah disini dia langsung muter ya ya teman-teman tadi itu dia enggak mau nempel ya jikarenakan dia renggang alhasil dia enggak nempel lalu enggak muter ya teman-teman Nah oke teman-teman disini saya akan tutup saya akan coba atas sekali lagi ya saya akan tutup ininya nah teman-teman bisa perhatikan disini dinamonya itu muter ya temen-temen jadi seperti itu ya teman-teman untuk perbaikannya ke teman-teman saya akhiri dulu untuk video perbaikan dengan dinamo mesin jahat ya jadi kesimpulannya yaitu kerusakannya ya enggak rusak ya teman-teman apa ya istilahnya tuh soalnya enggak nempel tadi itu dia enggak nempel antara antara sekruk sama plat tadi kan ada sekruk sama plat itu enggak nempel akhirnya saya tambahin sedikit emak lalu dia nempel ya terus dinamonya muter dengan normal Oke teman-teman sampai disini dulu saya akhiri videonya semoga bermanfaat Oke terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya